Lihat, ada orangnya sot gitu. Padahannya sebaikan, terus rambutnya keriting itu segini. Ya, itu laki-laki itu. Orang tua, tapi pakai pakaian adat Jawa. Dia bilang, Aku rapopo, aku mau buku boleh. Aktivitas manusia di sebuah tempat belum tentu bisa mengusir gangguan gaib yang ada di tempat tersebut. Terkadang, makhluk gaib menganggap kehadiran manusialah yang mengganggu tempat mereka berdiam diri. Terbukti, sebuah area kantor di Sangkerahan, Tegal, Tirto, kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman ini yang masih saja dibayangi beragam gangguan gaib. Padahal, bangunan kantor ini tergolong baru dan masih beroperasi hingga saat ini. Saya pertama masuk di berbera sini. Pas waktu itu, saya paginya ya, pagi masuk menghadap Pak Sama, terus soalnya suhu piket, piket malam. Sore, habis marit itu, saya masuk ke kantor. Saya dari bawah itu naik ke tangga belakang itu, tangga. Terus saya mau menghidupkan lampu. Di tengah-tengah itu, tengah-tengah dekat uangan asib itu, itu saya melihat ada orangnya seperti itu. Bagiannya sebaikan, terus rambutnya keriting itu segini. Itu laki-laki itu. Saya bilang, Astagfirullah nanti. Terus, lalu saya bilang gini, Alamu, 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 diwe, kecenganggulaku, alamu, alamu, diakuranggangguwe. Itu saya lihat terus, sampai dekat musola itu, musola yang sebelah barat itu hilang. Waktu saya pas mau tidur, itu sekitar jam 12. Itu saya di kursi. Itu mau tidur itu, udaranya udah beda. Enggak kayak, apa, biasanya. Agak panas sedikit. Habis itu, ada yang datang. Orang tua. Tapi pakai pakaian adat Jawa. Laki-laki sama perubah. Dua orang, yang laki itu di pinggangnya sini, itu ada keris. Yang laki pakai pelangkong, yang perempuan itu biasa saja. Pakai kebaya. Di situ saya nanya, jenengan itu nampak-nampak. Dia bilang, Aku rak pokok, aku mau nunggu gore. Setelah berapa menit, baru sadar, kalau didatangin orang tua itu. Di tangga itu, itu ada suara senapan pistol. Setelah itu, itu ada suara lagi pecut semerti. Setelah saya cek, Tidak ada. Setelah itu saya cek, anu seluruh kantor sini, yang jendela, entah itu jendela, atau pintu yang belum ditutup. Saya cek, ternyata yang di sebelah utara ini, untuk ruangan asib, itu kok, apa, gagang pintu itu, itu naik turun, naik turun sendiri. Yang dalamnya kayak ada orang. Setelah gitu saya cek, saya buka, ternyata enggak ada orang. Enggak ada siapa-siapa. Kalau yang di gedung tua itu, itu ada juga yang kayak, ya orang, orang kayak apa, pakaian kalau mau perang di medan perang itu. Yang sebelah kantor itu, itu yang agak jahil, agak jahat. Ganggunya itu, ngelempar pakai batu. Dilempar gitu, itu suara setelah dicek, itu batu enggak ada. Padahal enggak ada orang, sama sekali enggak ada. Memang, di bagian depan kantor ini, terdapat bangunan tua, yang konon, merupakan peninggalan zaman Belanda. Sebelum menempati gedung baru sekarang, bangunan ini, yang dijadikan sebagai kantor. Cerita sejarah terselip, dari bangunan tua ini. Konon, dahulu, bangunan ini digunakan sebagai tempat, persinggahan iringan jenazah dari keraton, yang akan dimakamkan, di pemakaman Raja Imogiri. Terselip, 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 serta ini yang lumayan, terima kasih. Terselip, terima kasih. Terselip, terima kasih. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, 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 jangan lupa. Pelangkong yang perempuan itu biasa saja, pakai kebaya. Di situ saya nanya, Jenengan itu nonton, Pak. Dia bilang, Aku rakok kok, aku mau nunggu gore. Setelah berapa menit, baru sadar kalau didatengi orang tua itu. Di tangga itu, itu ada suara senawan pistol. Setelah itu, itu ada suara lagi pecut semedi. Pakaian kalau mau perang di medan perang itu, yang sebelah kantor itu, itu yang agak jahil, agak jahat. Ganggunya itu, ngelempar pakai batu. Dilempar gitu, itu suara setelah dicek, itu batu nggak ada. Padahal nggak ada orang, sama sekali nggak ada. Memang, di bagian depan kantor ini terdapat bangunan tua yang konon, merupakan peninggalan zaman Belanda. Sebelum menempati gedung baru sekarang, bangunan ini yang dijadikan sebagai kantor. Cerita sejarah terselip dari bangunan tua ini. Konon, dahulu, bangunan ini digunakan sebagai tempat persinggahan iringan jenazah dari keraton, yang akan dimakamkan di pemakaman Raja Imogiri. PEMBICARA 1 Tyearimia TERIMIA 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 saya pertama masuk di bedra sini pas waktu itu saya paginya ya, pagi masuk menghadap Pak Cama terus sore-nya suhu piket, piket malam sore, habis marit itu saya masuk ke kantor saya dari bawah itu saya maik ke tangga belakang itu terus saya mau menghidupkan lampu di tengah-tengah itu di tengah-tengah dekat uang nasib itu itu saya melihat ada orangnya seperti itu paginya sebaikan terus rambutnya keriting itu segini itu laki-laki saya bilang saya bilang gini alamu, 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 dewe kerja nganggung aku alamu, alamu, dewe kerja nganggung gue itu saya lihat terus sampai dekat musola itu musola yang itu sebelah barat itu hilang waktu saya pas mau tidur itu sekitar jam 12 itu saya di kursi itu mau tidur itu udaranya udah udah beda sampai jumpa di video selanjutnya